Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 pada kontek hadis ini tentu tidak semua zikir bisa mengeluarkan air mata kita sehingga jatuh ke dalam bumi tentu tidak semua pula air mata yang keluar dari mata kita dan jatuh ke bumi ketika zikir merupakan air mata takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena bisa juga air mata buah buah ayah atau air mata kodokan yang dimaksud ini adalah air mata takwa kita zikir kepada Allah kemudian tafakur tentang diri kita, tafakur tentang alam, tafakur tentang ayat-ayat Allah kemudian mengatir air mata kita sehingga menetes ke bumi zikir seperti itulah yang berpotensi membebaskan kita di akhirat nanti dari segala macam bentuk siksa apa siksa atau azab Allah yang mungkin ada di herat misalnya siksa kesusahan yang terjadi di peristiwa hari kiamat azab-azab yang terjadi ketika di padang masa dan yang terakhir adalah azab-azab yang terjadi di dalam neraka semua itu bisa hilang bisa tidak dialami oleh kita ketika kita waktu di dunia bisa berzikir sampai keluar air mata lalu air mata tersebut jatuh ke dalam bumi emang setakat tentu hal ini bisa diartikan secara tekstual yang berarti orang yang berzikir kemudian dalam jenisnya dia merasa takut kepada Allah SWT lalu keluarlah air mata dan air mata tersebut kemudian jatuh ke bumi itu makna tekstual seperti itu nah nanti pahalanya di akhirat akan dibebaskan dari semua siksa yang mungkin dia terima Allahumma amin makna yang kedua adalah makna yang lebih luas jadi ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasalam tersebut merupakan ungkapan terhadap orang-orang yang takut kepada Allah bertakwa kepada Allah waktu di bumi maka dia pahalanya tidak akan pernah takut nanti di akhirat tidak pernah takut dalam artian tidak akan pernah menerima azab dari Allah SWT makna kedua inilah mungkin makna yang lebih luas yang di amini oleh Imam Al-Munawi dengan mengatakan bahwa dua buah ketakutan tidak akan berkumpul kalau orang takut kepada Allah di bumi maka dia akan aman dan azab Allah di akhirat takut kepada Allah di bumi tentunya tidak hanya waktu di kira sahaja tidak ketika zikir mengisah mengisah sampai keluar air mata tetapi faktanya setelah zikir dia bermaksud lagi dia misalnya apa namanya berbuat dosa lagi apalagi dosa-dosa seperti zikir tidak tidak seperti itu maksudnya itu waktu zikir dia betul-betul takwa kepada Allah sehingga saya bisa mengeluarkan air mata di luar zikir pun dia tetap takwa kepada orang-orang seperti inilah yang takwanya full di dalam zikir dan di luar zikir maka nanti ketika di akhirat dia tidak akan mengalami ketakutan karena azab selanjutnya kalau lihat penjelasan al-manawi ini nah seperti ini kalau orang-orang yang di dunia tidak takut kepada Allah maka nanti di akhiratnya dia akan mengalami ketakutan demi ketakutan karena azab misalnya dia tidak pernah takut Allah bilang jangan makan riba dia tetap membanding makan riba malah jadi sepong sorry riba Allah bilang jangan berbuat zina maka dia tidak peduli tidak takut tetap berzina Allah bilang jangan mencuri dia tetap mencuri dan lain-lain tidak takut terhadap langan Allah subhanahuwata'ala tidak adalah setah takwanya mudah-mudahan hadis ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa kalau kita sedang pikir harus serius seserius bahkan saya ingat dulu waktu di pesantren itu ada teman-teman di salah satu pesantren yang saya pernah ngaji itu ada pengamalkan satu bacaan solawat yaitu latihan berzikir sambil menangis mengeluarkan air mata jadi ternyata zikir supaya bisa meneteskan air mata itu juga bisa dilatih maksudnya gimana ya mungkin kalau kita pikir sendirian keras hati kita tidak efektif tidak datang rasa takut kepada Allah tidak datang rasa khusus tapi kalau kita pikir bersama-sama misalnya kita ingat di samping kita menangis ke bawah istilah itu ke bawah suasana jadi salah satu cara untuk melatih diri supaya bisa pikir sampai menangis sampai menyucurkan air mata diantaranya adalah pikir bersama orang-orang yang bisa khusuk dan bisa mengeluarkan air mata sampai jatuh ke buku bisa kalau sendiri belum bisa tentu masing-masing punya keutamaan pikir sendirian bagus punya keutamaan khusus tertentu pikir bersama-sama juga bagus punya keutamaan tersendiri coba nanti tentang keutamaan matris pikir pada berikutnya insyaallah ada jadi pertama ingat adisnya manadakar allaha fafadot aynahu minakwas yatillahi hatta yusif al-aradu bintumuhi lam yu'adzib allahu yawmal qiyamah jadi salah satu cara kalau kita kepingin bebas dari siksa hari kiamat yaitu dengan cara berzikir tapi zikir dikir khusus yaitu zikir disertai melelehnya air mata mudah-mudahan kita bersama bisa menjadi salah satu ahli zikir dengan kriteria ini allahumma amin rabbana taqbal minak antas sami al-alim watub alayna inak antat tawab rahim subhanak allahumma bihamdika asyadu ala ilahi ranta astag rukawa aduh jangan